Nah, sebetulnya apa penyebab kita tidak bisa menambahkan suatu produk ke dalam showcase di TikTok Shop? Penyebabnya adalah bahwa untuk maksimal dari produk yang kita tambahkan di showcase itu sudah penuh, teman-teman ya. Dan ketika teman-teman mengeklik sebuah produk seperti ini untuk ditambahkan ke showcase, dan teman-teman klik tambah ke showcase dengan yang warna merah di bawah ini, seperti ini. Nah, maka akan tidak bisa ya, dia akan masuknya seharusnya ke sini, ada ikon produk yang masuk ke sini, dan ini akan berubah warnanya tidak menyala merah seperti ini, dan sudah tidak bisa di klik, itu tandanya sudah masuk ke dalam showcase, ataupun etalase. Nah, namun jika kita menambahkan suatu produk dari sini, dari dalam produknya ini, ya, maka tidak bisa kelihatan apa masalahnya. Namun ketika teman-teman menambahkannya dari luar, nah, dari sini, nah, ini kan hanya tulisan tambah saja seperti ini. Ini sebetulnya, tambah ini adalah maksudnya ditambahkan ke showcase kita, ya. Nah, jika teman-teman klik di sini, maka akan kita bisa mengetahui ada pop-up di sini, untuk masalah yang sedang kita alami. Coba kita akan buktikan, kita tambah, dan teman-teman perhatikan pop-up yang keluar di sini nanti, ya. Jadi, produk yang bisa Anda tambahkan ke showcase, sudah mencapai batas maksimal. Jadi, solusinya adalah, teman-teman harus mengurangi jumlah produk yang ada di showcase, teman-teman, atau di etalase, teman-teman. Nah, kita masuk saja caranya seperti ini, ya, teman-teman. Cara menguranginya, agar teman-teman, nantinya, tetap masih bisa menjual produk-produk yang sudah teman-teman tambahkan sebelumnya. Kita klik kelola produk. Nah, setelah itu, teman-teman pilih semua produk ini, klik. Nah, teman-teman bisa memilih dari keempat status produk ini, yang bisa teman-teman hapus, atau kurangi, ya. Jadi, jangan menghapus, atau mengurangi produk yang masih aktif. Biarkan, itu ada di etalase kita, atau di showcase, agar nantinya terjual, ya. Dan, saya yakin, itu juga nanti sudah ada di video PT kita. Jadi, sayang kalau kita hapus, nanti akan hilang keranjang kuningnya. Nah, jadi caranya, teman-teman, pilih antara tempat ini, yaitu produk yang habis terjual, tidak tersedia, tidak disetujui, sedang ditinjau. Semua status produk ini, teman-teman, lebih baik dikurangi, ya, atau dihapus. Karena ini, tidak direkomendasikan, ya, habis terjual, contoh, ya. Nah, maka akan seperti ini, ya, habis terjual, no, 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 no. Dan ini memenuhi dari ruang yang ada di etalase kita, ya. Hanya bikin penuh saja, nih, teman-teman, ya, di etalase kita. Kalau toko itu, kan ada etalase, ya. Itu barang-barang produk yang sudah tidak laku, atau mengespaid, itu numpuk di situ, ya. Nah, itu, ya, akan menghabiskan ruang dari showcase. Maka, teman-teman, di sini harus hapus, ya, untuk agar bisa memasukkan produk baru. Untuk dipromosikan kembali, ya. Coba kita akan contoh, satu di sini. Hapus produk. Satu lagi. Dengan cara klik yang ada titik tiga ini. Yang sebelah kanan ini. Nah, teman-teman, jangan edit produk, ataupun sepenjakan produk. Teman-teman, pilih saja habis produk. Karena ini sudah tidak ada, karena ya, habis terjual. Nah, seperti ini. Kemudian, hapus. Nah, kedua produk yang sudah saya hapus tadi, itu sudah tidak tersedia di showcase kita, ataupun di showcase etalase saya, ya. Oke, langsung saja kita sekarang buktikan untuk menambahkan produk. Nah, saya akan contohkan yang pertama, dari dalam produk, kita klik berarti, ya, produknya agar kita masuk ke dalam produk tersebut. Kemudian, kita klik tambah ke showcase. Nah, maka berhasil ya, karena ada di sini tadi, icon yang lari ke sini, masuk ke sini, ya. Nah, otomatis dia sudah ada di dalam sini. Nah, ya, sudah ada di showcase kita. Itu cara yang pertama, saya sudah hapus yang pertama tadi, ya. Sekarang, satu lagi, karena saya tadi menghapus dua produk, ya. Nah, ini kan, kemudian, tadi yang pertama kita masukkannya dari dalam, sekarang kita dari luar, yaitu klik tambah. Nah, maka sama, juga sudah bisa ditambahkan, ya. Nah, ini ya, sudah bisa di klik, karena sudah masuk. Dan sekarang kita akan klik kembali yang ketiga, karena kan tadi saya mencetokkan hanya dua, berarti ruang sudah habis lagi, nih, sudah penuh, ya. Harus menghapus lagi. Nah, saya akan buktikan, saya akan tambah lagi satu lagi. Nah, ya, tidak bisa lagi, kan. Karena memang saya hanya menghapus dua. Nah, jadi, sisakan ruang yang banyak, hapus semua produk yang sudah habis, agar tersisa ruang lebih banyak, dan teman-teman bisa menambahkan produk baru untuk dipromosikan di TikTok Shop Affiliate. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Sangat murah sekali untuk mengakasinya. Silahkan, teman-teman yang mengalami hal seperti ini, bisa dicoba. Saya yakin, insya Allah bisa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.